Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ucapkan selamat sore bagi beragama lain seperti biasanya berjumpa lagi dengan saya Kang Wandi di kesempatan sore video kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada sobat semuanya pada dulur-dulur dimanapun anda berada yang kemarin habis panan ikan ini saya akan merawatnya kembali ya terutama merawat airnya dulu kita kontrol kita sterilkan dulu agar kuman-kuman atau bakteri yang jahat itu akan terbunuh lebih dahulu sebelum ini yang kita tebal ini akan menjadi sakit kemudian hari di sini ada garam gerosok juga ada setengah gelas aqua minyak tanah ya ini saya akan mencampurnya terus lalu meratakan kepada air seluruh kolam ya agar bakteri-bakteri tersebut itu menjadi terbunuh semuanya ini kemarin saya mengambil air dari tampungan kolam tetangga ya kalau tetangga ini membuat tampungan kolam ini kolam air ini hanya untuk mengairi sawah nah ini masih mesin-mesin jam hijau jadi airnya pun masih banyak masih penuhnya kemarin saya mintanya dari kolam sebelah sini itu nah saya pindah ke kolam saya ini ini saya akan mengajak gobat melihat karakter air nah ini kan warnanya merah karena air yang merah ini terbilang air yang sudah tua di sisi lain juga kemarin itu banyak limbah yang masuk ke dalam kolam yang ditangga itu nah dari sebelah sana itu kelihatan ya belakangnya pohon pisang selain air yang sudah tua lumpur pun juga banyak kotoran kandang termasuk sapi dan lain sebagainya itu masuk ke dalam kolam tersebut sehingga bakteri-bakteri yang merugikan atau bakteri yang jahat itu jadi satu di semua nah disini saya akan merawatnya atau saya membunuh dulu dengan menggunakan yang tadi ini nah seperti ini ya saya tuangkan saya ajak merata kenapa saya menggunakan garam krosek dan minyak tanah ini kalau garam krosek ini misalnya untuk menetralkan air ya saya membunuhkan biar juga ketika tanahnya ini agar kecilian bisa dasar ke kolam tanah sehingga bakteri yang merusikkan itu bisa terbunuh ini kalau nggak salah tanggal 30-40 tahun 2022 ya ini sementara saya taburkan dulu dengan haram dan tanah ya biasa saya kasih video selanjutnya agar tahu perubahan air ini karena di sisi lain banyak bakteri yang jahat itu juga apa ya karakter airnya itu cukup ekstrimnya itu pun juga tidak disukai oleh semua ikan karena kedinginan ya walaupun ikan itu hidupnya di air tetapi kalau terlalu ekstrimnya ya nggak kuat juga nah gitu ya seperti nah ini ya cepat ya sobat cukup sampai disini ya video saya apabila ada perkataan omongan yang yang kurang jelas yang kurang paham sobat bisa menulis di komentar ya Nah disitu kalau ada tingkat laku yang kurang berkenan di hati saya mohon seribu maaf ya mudah sangat bermanfaat bagi kita semuanya saya akhiri sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati